Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengukur lensa kacamata untuk mengukur lensa kacamata kita perlu alatnya ya namanya lensometer lensometer ini dikenal juga dengan lensometer watchimeter atau vertometer tergantung daerahnya ya jadi ada banyak tapi alatnya itu itu juga ya lensometer untuk saat ini ada tiga macam ada yang portable ada yang manual ada juga yang auto ya jadi yang paling bagus tuh yang auto kalau yang portable harganya sekitar 1.700.000 ke atas lah itu lebih murah ya kalau yang manual itu agak mahalan ya 3.800.000 dan ke atas itu harga-harganya kalau yang lensometer yang yang otomatik itu 18 juta ke atas itu yang otomatik jadi mencari silinder tuh gak usah ngitung-ngitung lagi tinggal masukin kacamata ketahuan silindernya tidak ribet ya lensometer ini fungsinya banyak sebenernya ya tidak hanya untuk mengukur kacamata bisa juga untuk mengukur lensa kontak ya lensa berapa itu bisa pakai alat tapi ada juga pakai untuk mengukur lensa prisma arahnya kemana ke base in base down atau base off base up yaitu tergantung lensanya ya jadi gak hanya untuk kacamata aja kita akan mulai mengukur dengan yang single vision ya satu fokus caranya untuk mengukur single vision atau yang satu fokus ini yang diukur belakangnya ya dengan depannya belakangnya yang lebih akurat tempelin aja ke lensometernya kayak gini nanti dilihat bentuknya ya garis hijaunya itu yang jelas itu kalau udah jelas itu ukurannya biasanya dimana-mana ukurannya sama apalagi kalau kayak yang otomatis kita giniin udah kelihatan itu minus 1 minus 2 minus 3 atau minus berapa jadi untuk tinggal pisan lebih gampang ya apalagi yang sparis jadi minus aja plus aja gak ada silindernya untuk pengukuran silinder itu biasanya beda ya antara tegak sama yang datarnya mirisnya miris itu garis yang ada di lensometer jadi yang jelasnya kalau misalnya di 180 itu misalnya minus 1,5 ya terus yang di 90 minus 2 nah itu pasti silinder nah itu ada rumusnya untuk silinder seperti itu rumusnya 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 untuk sparis itu yang terbesar ya arjabat terbesar misalnya tadi minus 1,5 sama minus 2 berapa yang terbesar itu minus 1,5 jadi kalau minus itu semakin kecil semakin besar terus untuk silinder cari selisihnya sama tadi minus 2 sama minus 1,5 selisihnya berapa berarti setengah doang kan jadi minus 1,5 silinder setengah terus untuk aksisnya kita ngambil yang terkecil tadi yang terkecil itu di 100 eh di minus 2 berapa aksisnya 90 nah jadi R rumusnya itu minus 1,5 sin berapa aksis 90 seperti itu untuk pengukuran bipokal bipokal itu yang ada dua fokus ya misalnya di atas satu dibawah satu nah ini ada dua ini yang diukur belakangnya juga sama ya belakangnya nah si belakangnya yang misalnya yang atasnya itu jauhnya itu plus 2 yang bawahnya setelah diukur plus 3 nah editionnya berapa sih nah rumus edition itu sama dengan baca dikurangi jauh jadi bacanya itu tadi plus 3 dikurangi plus 2 jadi plus 1 editionnya seperti itu ya untuk klasa progresif itu agak beda ya jadi kalau klasa progresif itu kan fokusnya banyak kalau yang atas itu jauhnya tetap di belakang tapi kalau untuk bacanya nanti diukurnya yang depannya ya jadi beda sama single patient sampai vokal tadi caranya sebelum diukur kita harus mengatakan micro aging dulu ya micro aging itu buletan kecil yang ada di lensa progresif caranya itu diterawang di lampu kayak gini aja diterawang nanti udah diterawang di titikin pakai spidol ya nah seperti itu dititikin pakai spidol setelah dapat micro aging kita mau progressive ya nah si titiknya ini titik eh samain dengan mau progressive tadi atau desain lensa progressive nya terus kita titikin fitting cross nya fitting cross tuh lensa titik jauh progressive ya sebelah sini satu ini untuk bacanya dibawahnya kanan kiri ini juga misalnya yang sebelah sini satu ini cuma contoh ya untuk mau progressive nya karena biasanya kalau lensa progressive itu punya mole progressive masing-masing dan beda-beda tidak semuanya sama setelah ketemu nah ini jarak titik fokus jauh sama ini jarak titik fokus dekat kita ukur pakai lensok seperti biasanya ya nah yang atas belakangnya nanti diukur sama seperti single vision tadi yang minus ataupun yang silinder nanti ketahuan ukurannya berapa untuk bacanya dibalik yang tadi kan gini nah belakangnya nanti kalau yang depannya kalau yang bacanya depannya yang diukur jadi tidak sama dengan pipokal atau lensa single vision ya mungkin sekian ya cara mengukur lensa kacamata maaf kalau misalnya ada kesalahan kata-kata terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa subscribe komen like dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih